Pemisah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Penyabungan Mandeling Natal melakukan tes swab bagi puluhan tenaga medis rumah sakit. Hal ini dilakukan pasca salah seorang dokter spesialis terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab VCR. Puluhan tenaga medis rumah sakit umum daerah penyabungan Mandeling Natal Sabtu pagi melakukan swab tes pasca salah seorang dokter spesialis kandungan yang bertugas di rumah sakit terkonfirmasi positif COVID-19. Terbatasnya peralatan swab tes membuat rumah sakit mengutamakan pemeriksaan bagi 14 tenaga medis mulai dari dokter, bidan, hingga perawat yang sempat kontak langsung dengan dokter LD yang bertugas di bagian poliklinik kebidanan. Swab tes selanjutnya akan dilakukan bagi seluruh pegawai dan tenaga medis rumah sakit umum daerah penyabungan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. 14 orang itu kita swab langsung. Selanjutnya? Selanjutnya nanti baru dokter yang rentan untuk ikut RPA kita swab juga. Oke, langkah-langkah rumah sakit sendiri sudah dilakukan disinteksi untuk akibat kejadian ini? Akibat kejadian ini, kalau rumah sakit tetap melakukan karena kita pelayanan, pelaksanaan pelayanan itu dalam protokol kesehatan, mulai dari memakai masker maupun face mask, begitu juga untuk jaga jarak. Disinteksi maksudnya? Kalau ruangan sudah kita lakukan disinteksi di seluruh lingkungan rumah sakit. Pasca salah seorang dokter terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes PCR yang keluar Jumat kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan saat ini menghentikan seluruh pelayanan poliklinik hingga 14 hari. Seluruh pegawai dan tenaga medis diminta melakukan isolasi mandiri. Sementara agar pelayanan bagi pasien rawat inap tak terganggu, Rumah Sakit mengupayakan tenaga medis dari luar rumah sakit untuk diperbantukan. Dari Mandeling Natal, Ahmad Hussein Lubis, ANEWS melaporkan.